Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Video ini akan membahas tentang teknik anestesi blok mandibular Metodophyser atau disebut dengan anestesi alfioris inferior nerve blok mandibular Anestesi blok biasanya dilakukan pada saat pembedahan daerah yang luas Terutama daerah gigi posterior mandibular Bagaimanakah teknik anestesi blok mandibular visor tersebut? Selamat menikmati video ini Persiapan alat dan bahan Sebelum dilakukan prosedur teknik anestesi blok mandibular Alat dan bahan yang akan dipersiapkan adalah Needle nomor 25 gauge Siring 3 CC Kasah steril Larutan anestesi Lidokain HCL plus epinephrine Prosedur Teknik inferior alveolar nerve blok Pasien didudukan dengan posisi semisupain Atau setengah terlentang Instrusikan pasien untuk membuka mulut selebar mungkin Agar mendapatkan akses yang jelas ke mulut Datangan oklusal dari mandibular Sejajar dengan lantai Posisi operator berada pada arah jam 8 dan menghadap pasien Untuk rahang kanan mandibular Sedangkan untuk rahang kiri mandibular Posisi operator berada pada arah jam 10 dan menghadap ke pasien Jarum 25 gauge Direkomendasikan untuk pasien dewasa Dengan panjang jarum sekitar 42 mm Hal ini diperlukan karena bagian jarum yang masuk ke jaringan adalah sekitar 20 mm Aplikasikan antiseptik di daerah trigonum retumular Jari telunjuk diletakkan di belakang gigi terakhir mandibular Geser ke lateral dan palpasi linia obrikua eksternal pada ramus mandibular Kemudian telunjuk digeser ke median Untuk mencari linia obrikua interna Ujung lengkung kuku berada di linia obrikua interna Dan permukaan samping jari berada di daerah oklusal gigi rahang bawah Jarum diinsersikan di pertengahan lengkung kuku Dari sisi rahang yang tidak dianestesi Tepatnya dari regio premolar Dan jarum dengan bevel mengarah ke tulang Sampai jarum kontak dengan tulang Arah jarum hampir tegak lurus dengan tulang Spuit digeser ke sisi yang akan dianestesi Sejajar dengan bidang oklusal Dan jarum ditusuk sedalam 5 mm Lakukan aspirasi bila negatif Keluarkan anestetikum sebanyak 0,5 mm Untuk menganestesi nervous lingualis Spuit digeser ke arah posisi tersebut Lalu jarum ditusuk sampai menyelusuri tulang sedalam Kira-kira 10-15 mm Aspirasi bila negatif Keluarkan anestetikum sebanyak 1 ml Untuk menganestesi nervous alveolaris inferior Setelah selesai Spuit ditarik kembali Evaluasi Setelah melakukan tindakan anestesi Maka operator perlu memeriksa Apakah anestesi sudah berjalan atau belum Operator dapat memeriksa secara subjektif dan objektif Yaitu Subjektif Perasaan kebas Pada kuadran daerah yang dianestesi Objektif Sonderan pada mukosa tidak sakit Pasien tidak merasa sakit selama tindakan Demikian tahap pelaksanakan teknik anestesi blok mandibula Diharapkan video pelaksanaan teknik anestesi blok mandibula ini Dapat bermanfaat untuk kita semua Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa Wabillahi Taufiq Bahidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh